Jadi kemarin pas rame aku nyoba ngecek ya, nyoba ngecek nama aku, terus ngecek LTP anakku. Sebenernya cuma iseng doang, karena kan banyak yang di social media X kan bayangin cerita namanya dicatut. Eh ternyata nama anakku pun dicatut, karena gak mungkin banget gitu ya. Anakku kan anak jaman sekarang yang cuek banget gitu, tiba-tiba dia kirim dukungan tuh ya gitu lah. Jadi sebenernya lebih kepada kecewa sih gitu ya, kok ternyata data kita sebagai warga negara Indonesia tuh gampang banget gitu ya, disalahgunakan. Tuh aja sih. Kan yang di awal aku udah ngecek nick aku memang tidak dicatut, hanya nicknya anakku aja yang dicatut. Kedepannya sih aku lebih kayak, oh ya oke, mau ngapain sekarang? Oh ya secara pribadi, secara pribadi ya ini adalah hal yang aku alami sendiri lah ya gitu. Tapi kalau masalah pencatutan nick untuk hal-hal lain tuh kan kayaknya udah sering ya. Ya kita denger lah cerita orang sharing gitu, tapi ini adalah hal yang baru pertama kali aku alami sendiri gitu. Ya sebenernya agak kecewa satu, bahwa ternyata perlindungan terhadap data warga negara itu kok ya segitu aja gitu, Tidak ada perlindungannya, terus kedua kalaupun kita tahu terus kita ngapain? Kita bisa apa sih sebagai orang negara ya? Mau bisa apa gitu kita, ya sedih banget, sedih aja sih. Kayak ini baru soal gini-ginian, kalau kita disalahgunakan lagi untuk hal-hal lain yang lebih membahayakan gitu, terus gimana perlindungannya? Kita harus kemana? Terima kasih.